Bupati Begoronan Aktif Adi Yassin difonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan suap pegawai badan pemeriksaan keuangan. Fonis dibacakan dalam sidang yang dihelat pada hari ini, Jumat 23 September 2022. Selain itu, Hakim juga mencabut hak politik Adi Yassin selama 5 tahun. Fonis 4 tahun penjara yang diberikan Hakim lebih berat daripada tuntutan Jaksa. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa menuntut Hakim agar memberikan hukuman 3 tahun penjara kepada Adi Yassin terkait dugaan suap sebesar 1,9 miliar kepada pegawai BPK. Selain itu, Jaksa juga menuntut hak politik Adi Yassin dicabut selama 5 tahun. Jaksa menilai, Adi telah melanggar pasal 5 ayat 1 undang-undang tipikor J.O. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP J.O. pasal 64 ayat 1 KUHP. Sebagai dakwaan pertama, Adi Yassin juga dianggap melanggar pasal 13 UU tipikor J.O. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP J.O. pasal 64 ayat 1 KUHP. Sebagai mana dakwaan kedua, lalu di sidang berikutnya Adi Yassin menangis saat menyampaikan nota pembelaan atau playdoynya pada 19 September lalu, dia membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ibu-ibu terlihat menangis dan berteriak saat mendengar majelis hakim memfonis Adi Yassin 4 tahun penjara. Putusan hakim yang memfonis Bupati Nonaktif Bugor 4 tahun penjara dinilai telah mengkreditkan hukum. Bahkan ratusan emak-emak juga menangis dan protes kepada putusan hakim yang dipimpin oleh Hera Kartinengsi. Tapi pastikan, melebihi sehingga waktilah, olah pikir hakim hari ini, pemahaman cedita itu persis seperti BAP, bakal menambah dari BAP. Menambah fakta di BAP, semua fakta persidangan, 39 saksi, 40 uang dan nyenyak apa, saksi oleh sahabat sekali tidak ada yang dipertahankan. Adi kecewa sekali, mungkin media-media semua tidak pernah menyaksikan persidangan. Tidak ada satu saksi pun yang mengatakan keterlibatan Bu Ade, tidak ada satu saksi pun yang menyatakan pernah diperintah. Kenapa majelis hakim begitu yakin sekali? Jujur saya pribadi, dari hari Senin pembela saya curiga. Kenapa tiba-tiba hakim mengatakan akan putusan hari Jumat? Sebelumnya beliau mengatakan, waminmu. Saya sudah mulai curiga, ternyata saya lihat tidak jauh-tidak jauh berbeda dari BAP dan tuntutan JPMU. Coba perhatiannya juga, bahkan melebihi. Seperti hakim itu hadir di dalam pertemuan itu. Seperti hakim itu hadir di dalam komponisian. Saya pastikan itu, akan saya pupas itu putusan itu. Perkalimat akan saya pupas. Terima kasih telah menonton!